Selamat sore Tribudars, kembali hadir di hadapan Anda, Gorontalo Update sore pada hari ini, edisi Senin 23 Januari 2023. Dan Tribunars seperti biasa, pada sore hari ini, kami akan menyajikan ada informasi teraktual dan terpercaya yang akan dilaporkan secara langsung dari berbagai wilayah yang ada di Gorontalo, tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan bersama saya, Dini Awali, inilah Gorontalo Update sore hari ini. Dan Tribunars, di hari Patriotik Gorontalo ini yang jatuh pada tanggal 23 Januari 2023, kami akan menyajikan informasi mengenai Nadi Wartabone yang meninggalkan baja kisah inspiratif untuk warga Gorontalo. Dan perjuangannya yang begitu besar terhadap Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan di hari Patriotik Gorontalo ini, kami akan menyajikan informasi mengenai siapakah Nadi Wartabone yang sebenarnya dan beserta keturunan-keturunannya. Dan informasi tersebut akan dijelaskan secara langsung oleh jurnalis kami di lapangan oleh Rekanapris. Baik Rekanapris, selamat sore Rekanapris. Baik Rekanapris, silakan atas laporan Anda. Nadi Wartabone meninggalkan banyak kisah inspiratif untuk warga Gorontalo. Nah, perjuangannya yang begitu besar terhadap Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai pahlawan nasional berasal dari Bukit Gorontalo. Wartabone lahir pada tanggal 30 April tahun 1901. Ia meninggal dunia umur 29 tahun atau pada tanggal 3 Januari 1986. Perjuangan yang suka, ya perjuangan dia yang suka bertanung itu memiliki, menikah dengan seorang istri yang bernama Aisha Tangahau dan memiliki sembilan anak. Ada pun anak seperti itu. Ada sembilan. Ini yang pertama, Sarina Wartabone, Hanum Wartabone, Aroman Wartabone, Rasuna Wartabone, Pauci Wartabone, Noni Wartabone, Doli Wartabone, Yosku Wartabone, Jalaluddin Wartabone. Jadi sembilan orang itu adalah anak dari opak kami, Nani Wartabone, ungkap Arisman Wartabone, cucu Nani Wartabone, biasa di Sapa Ais pada tribunan. Setelah anak Nani Wartabone tersebut tersebar di beberapa daerah seperti Makassar, Sulawesi Selatan, Suwawa, Punebulango, dan Kota Gorontalo. Tapi mereka semua sudah meninggal dunia. Sekarang tinggal cucu dan cucu-nya. Seperti anak Nani Wartabone memiliki puluhan cucu dan cucu. Jadi hitung jumlahnya mencapai ratusan. Meski tidak semua, tapi puluhan cucu dan cucu. Kemakaman, kediaman Nani Wartabone yang kini jadi museum. Jumlah cucu hampir 100 orang. Kata dari Arisman. Kalau di situ itu hampir 200. Jadi kita bersama bahwa Nani Wartabone adalah pahlawanan nasional. Tahun Gorontalo memang kalau kita lihat dari perjalanan yang sangat luar biasa dari seorang petani. Beliau, tapi pemikiran beliau untuk memperdekakan rakyat Indonesia, rakyat Gorontalo terutama. Walaupun orang tua sempat bekerja di Belanda Tribuners. Tribuners di hari ini itu seluruh keluarga dan masyarakat Gorontalo. Tanggal 23 Januari 2023 memperingati hari patriotik, hari kebanggaan, hari lahirnya di Gorontalo. Ya tahu bersama Tribuners Gorontalo, sebelum Indonesia berdeka. Sebelum 3 tahun, sudah merdeka sebelumnya Tribuners. Sebelumnya Tribuners, itulah kisah dan sepertinya dari Nani Wartabone. Dan dia sudah mendapatkan ada keturunan keluarganya dan anak-anaknya. Yang saya abis, jurnalis Tribun Gorontalo, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, dokter Agri, bisa dijelaskan lalu bagaimana sejarah perjuangan Nani Wartabone di Gorontalo sehingga Gorontalo bisa merdeka 3 tahun lebih dulu dari Indonesia? Silahkan. Baik ya, ini disini. Nani Wartabone adalah tokoh utama dan pengusir kolonial di bumi Gorontalo tersebut. Ya, dia memang, tapi ini hanya bukan hanya sendiri. Dia banyak sekali teman-temannya, terutama Kusniko Koyo yang pada dasarnya dia telah membaca teks kemerdekaan proklamasi di lapangan Taruna Remaja Gorontalo. Tribuners ini sangat luar biasa sekali. Seorang petani, tapi dia bisa berbunuh. Saya coba sampaikan, jika dirutuk dari hari Patriotik Gorontalo adalah puncak perjuangan masyarakat untuk lepas dari penjajah Belanda, gerakan Nani Wartabone dan sejumlah pejuang lainnya dipantik oleh kemarahan terhadap perencana Belanda, bangsa yang sudah menjajah 30-30 tahun, itu berencana membumihangiskan Provinsi Gorontalo. Belanda yang sudah mencium kekalahan, berencana menghilangkan aset-aset hasil jajahan Gorontalo. Maka dari itu, beruntunglah sebelum berencana itu dilencanakan, Saripa Rahman Hala, seorang penyelidik di pemerintah Belanda, membucurkan informasi kepada pejuang, para pejuang Gorontalo atau Nani Wartabone. Maka dari informasi itu di Ketofio Haru, informasi itu ditahui oleh beberapa temannya. Para pejuang ada Ahmad Hripi, Haru, dan lalu juga, dan lainnya Tribuners. Sebagai masyarakat Gorontalo yang sudah lama menyaksikan kekejaman Belanda ini, antas bergerak berjuang, ia mengumpulkan perikan-perikannya untuk menyusuf strategi mengakhiri kuasa Belanda. Akhirnya Gorontalo pada saat itu, pas di depan, sementara kita tahu kantor pos itu adalah sebuah pertama terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita tahu, di hari itu, hari Pak Jatuh, Gorontalo juga merdeka Tribuners. Itu dulu yang bisa sampaikan. Terima kasih, rekan-rekan Aprize, atas laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Ya, dan selanjutnya Tribuners, kita akan menginformasikan mengenai perusahaan dokter stretch Jepang yang mengajari anak-anak Gorontalo untuk main baseball. Dan untuk informasi selengkapnya, akan disampaikan oleh rekan kami di lapangan, yaitu rekan Fajri Kijat. Baik, rekan Fajri, selamat sore. Ya, baik, selamat sore Tribuners. Baik, silakan rekan Fajri, atas laporan Anda. Ya, dokter stretch itu Jepang mengajari anak-anak Gorontalo cara bermain baseball, ya. Pelatihan baseball ini sejatinya merupakan program Corporate Social Responsibility atau CSR dari dokter stretch, ya. Menurut Sosianti Satma Sari, Wakil Ketua Yayasan Bina Indonesia Cipta Karya, dokter stretch ini ingin memasyarakankan permainan baseball ke pelesok tanah air. Nah, pada hari Sabtu, sejak kukul 9 pagi, dokter stretch ini mendatangi siswa-siswi SDN 13 Limboto dan SMA Negeri 1 Limboto di Gelanggang Olahraga atau Gor Davidoni. Sejam kemudian, mereka berpindah tempat menuju SDN 17 Limboto. Nah, dokter stretch ini sehari sebelumnya mereka menemui penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendranur di rumah jabatan wakil gubernur. BJA Gubernur dan jajarnya sempat menerima stretching dari dokter stretch di mana Hamka sempat menanyakan apakah anak-anak Gorontalo itu berbakat dalam bermain baseball. Nah, ex-ketua HMI Manado ini mengenang saat dirinya menjadi ketua umum Baseball, apa ya? Baik, terima kasih rekan-rekan Fajri atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, itulah laporan secara langsung dari rekan Fajri Kijab yang melaporkan secara langsung mengenai alasan dari perusahaan dokter stretch yang mengajari baseball kepada anak-anak di Gorontalo. Dan Tribuners, akhirnya saya diri awali beserta seluruh kru Tribun Gorontalo.com Pak Bit Undur Diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih, selamat menikmati. Terima kasih.